Vladimir Putin kembali memenangkan pemilihan Presiden Rusia untuk kelima kalinya. Putin menang telat dengan meraup 87% suara. Hasil ini melebihi rekor Putin pada pemilu sebelumnya yakni 76,7%. Hasil resmi pemungutan suara menunjukkan hampir 76 juta warga Rusia memilih Putin untuk kembali menjadi Presiden. Kemenangan ini menjadi karpet merah bagi Putin untuk kembali memperpanjang kekuasaannya yang sudah berjalan 24 tahun. Putin akan kembali memimpin Rusia setidaknya hingga tahun 2030. Putin kini menjadi pemimpin Rusia yang berkuasa paling lama melampaui rekor pemimpin diktator Uni Soviet Joseph Stalin. Berikut tiga alasan kenapa Putin lebih kuat dari yang sudah-sudah. Andrei Soldatov, jurnalis Rusia yang hidup dalam pengasingan di London setelah dipaksa angkat kaki dari Rusia pada 2020, mengatakan Putin tahu bagaimana cara menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Pernyataan Soldatov itu juga diperkuat dengan tiga kandidat lawan Putin dalam kertas suara Pilpres, yang mana tidak satu pun dari mereka merupakan lawan yang berarti bagi Putin. Sebab mereka yang benar-benar menjadi ancaman bagi Putin, kalau tidak dipenjara maka mati atau disingkirkan dengan berbagai cara. Seperti Alexei Navalny, lawan Putin yang paling berapi-api itu mati di penjara Rusia di kawasan Artik satu bulan sebelum pemilu Rusia berlangsung. Beberapa penantang Putin yang bernasib sama yakni bos tentara bayaran Wagner-Yavcheny Prykosin, kritikus vokal Boris Nemtsov, hingga jurnalis Rusia Anna Politkovskaya. Perang Rusia-Ukraina juga dinilai menjadi hal yang menguntungkan bagi Putin. Putin dianggap berhasil mengubah narasi perang di Ukraina, bukan lagi perang melawan Ukraina melainkan perang melawan Barat. Narasi itu kemudian berhasil membuat banyak warga Rusia merasa bangga, karena pasukan mereka tidak lagi berhadapan dengan negara kecil, tetapi menantang lawan yang jauh lebih besar. Meski sederet sanksi dijatuhkan terhadap Rusia imbas invasi ke Ukraina, Rusia tetap menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Eropa. Ekonomi Rusia meningkat sebanyak 2,6 persen, menurut perkiraan Dana Moneter Internasional atau IML. Angka ini diraih Rusia meski dihajar sanksi Barat, termasuk pembekuan aset senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat. Penguatan ekonomi ini membuat Putin yang populer, karena ia lagi-lagi menempatkan dirinya sebagai seseorang yang mampu melawan Barat. Terima kasih telah menonton!